Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang kapan penyakit batu empedu harus segera dioperasi? Beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan yang berhubungan dengan batu empedu secara khusus dari teman-teman yang mengalami GERD atau teman-teman yang mengalami rasa nyeri atau sakit di perut bagian kanan atas Nah biasanya, tapi tidak selalu ya itu disebabkan oleh empedu kita yang bermasalah dan biasanya terdapat batu Nah beberapa pertanyaan yang seringkali ditanyakan tuh seperti ini ya Misalnya, apakah ketika kita mengalami batu empedu apakah harus dioperasi? Dan apakah bisa hanya dengan menggunakan obat-obatan saja? Menurut info yang saya dapat batu empedu harus segera dioperasi apabila ukurannya telah mencapai 5 cm Tetapi apabila batu empedu yang kita alami hanya berukuran beberapa milimeter biasanya cukup menggunakan obat-obatan penghancur batu Tetapi lain cerita misalnya batu empedu yang kita alami kecil-kecil tapi jumlahnya sangat banyak seperti dalam gambar ini Wah, nggak kebayang ya rasanya kayak gimana Nah itu juga harus dioperasi Jadi nggak hanya asal ukurannya besar Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak itu juga harus dioperasi Kalau misalnya sudah dalam kondisi kayak begini itu nggak bisa lagi ya kita hanya dengan mengganti pola makan atau kita menjaga makan-makanan kita atau kita menginum obat itu tidak ada gunanya karena sudah terlalu besar atau sudah terlalu banyak Nah, kalau misalnya kita tetap kekel nggak mau dioperasi resikonya juga ada bagi diri kita Batu empedu yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan radang dan juga luka di kantung empedu kita sehingga dapat membuat penderitanya itu mengalami rasa sakit yang sangat hebat secara khusus di bagian perut kanan atas Nah, jadi kalau teman-teman mengalami itu berarti batu empedunya sudah cukup parah Selain itu, batu empedu juga dapat menyebabkan tersumbatnya saluran empedu atau bahkan pankreas kita sehingga membuat kita mengalami rasa mual muntah dan mengalami sakit kuning dan menurut info yang saya dapatkan dari sumber yang terpercaya mengatakan bahwa orang yang mengalami batu empedu itu mengalami resiko yang lebih besar yaitu mengalami sakit kanker kantung empedu jadi jangan diremehkan ya ketika kita mengalami gangguan atau mengalami batu empedu di dalam kantung empedu kita jadi kalau misalnya kita sudah cek ternyata mempunyai batu empedu yang cukup besar atau kecil-kecil tapi jumlahnya banyak mau tidak mau harus dioperasi kalau enggak, kita akan tersiksa kita akan mengalami rasa nyeri, sakit di bagian perut kanan atas kita tapi kita harus tahu ya bahwa ketika kita mengalami rasa nyeri atau sakit di perut kanan atas kita itu tidak selalu disebabkan oleh gangguan kantung empedu kita mungkin ada penyakit lain ya jadi kita harus cek kembali ke dokter apakah benar saya mengalami sakit yang demikian kalau misalnya ternyata memang benar apa yang harus dilakukan apakah harus operasi atau hanya menggunakan obat-obatan saja jadi teman-teman jangan sampai kita salah memilih tindakan dan jangan sampai kita meremehkan sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya jangan lupa like, subscribe, dan juga komentar apabila ada yang mau ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati